Korban bernama Torik Rizky Ahmad Maulidan, seorang pelajar yang baru lulus dari bangku SMP warga desa Sukawiryo, kecematan kota Bondowoso. Torik dinyatakan hilang saat melakukan pendakian Bukit Piramid Pegunungan Argopuro, kecematan Curadami yang berpatasan dengan kecematan Pakem. Korban mendaki bersama tiga temannya seangkatan di SMP negeri 4 Bondowoso, yakni Pungki, Rizky, dan Syafril. Menurut keterangan Pungki Pranata, rekan korban, pendakian dimulai minggu pagi pukul 07.00, melewati jalur Tegal Tengah dengan maksud akan menikmati sunset pada minggu petang. Seorang teman Syafril tidak ikut mendaki ke puncak karena kelelahan sehingga menunggu di bawah. Namun pada minggu sore, suasana turun ke buh dan mencekam. Kemudian ketiga anak ini memutuskan untuk turun. Dalam perjalanan, korban Torik berjalan di depan dengan kecepatan tinggi, meninggalkan Pungki dan Rizky. Sejak inilah korban kehilangan kontak. Pungki dan teman-teman sempat mencari dan memanggil, namun tidak ada jawaban. Ketika saya sama Rizky bertiga, pas Torik itu kok ngebut, bilang saya, saya kasihan Rizky, kan kurus takut jatuh. Saya sempat nanya, Rik ngambil jalur yang sebelah mana, bilang Torik sebelah kiri. Saya ikuti jalurnya Torik sebelah kiri, bilang saya, Rizky, Rizky saya dulu. Pas sudah gitu, saya mengikuti jalurnya Torik itu, mau jatuh, mau jatuh ke jurang juga saya. Nah, pas disitu agak jauh, sudah Rizky saya, Torik sudah agak jauh. Buat Rizky itu ngejar saya ke bawah, sampai di saya. Saya bilang lagi ke Torik, Rik bareng, Rik, percaya diri dah. Sejak minggu malam, sejumlah relawan dan keluarga mencari ke lokasi hilang. Setelah melapor ke petugas, tim gabungan Basarnas, TNI, Polri, dan BPPD minggu siang akan menyisir bukit piramid yang dikenal terjal untuk mencari korban. Rizky Setiawan, JTV. Perlu apa saja dari sini, yang sekiranya hal-hal apa saja yang... Rizky Setiawan, JTV.